Oh hai brother semua sekarang saya akan sharing nih brother menurut pengalaman saya yang belajar budidaya baru dua tahun kebelakang terakhir ini brother ya jadi apa sebenarnya hobinya santigi ini biar dia tumbuh subur brother Oke kita simak lanjut berikut ini brother Oke yang pertama itu perhatikan media tanamnya brother sesuai dengan kehidupan aslinya dia yang tumbuh di dataran rendah pesisir pantai brother jadi kita pergunakan saja pasir sebagai media tanamnya yang kemudian berikutnya adalah tempatkanlah dia di areal yang lebih terbuka terpapar sinar matahari macam bule di pantai brother dia suka berjemur kemudian terkena hempasan angin brother kerasan tinggi suka banget dia dengan angin yang kencang mungkin ibaratnya biar dia dapat olahraga kemudian perhatikan juga cara penyiraman brother jadi penyiraman itu juga harus disiplin ya kalau musim kemarau saya tiga kali nyiramnya pagi siang dan sore harinya macam minum obat aja sudah dan penyiraman itu dilakukan tidak hanya ke media tanamnya saja brother namun keranting dan daun-daunnya juga ibaratnya kita bilas dia brother ya siapa tahu aja kotoran nempel dan segala macamnya serta mengingat di alam liarnya dia selalu terkena dari embusan angin yang mengandung air dari pantai brother ya dan ada baiknya juga kita dua kali dalam seminggu menyiram dengan air pantai brother tapi pastikan air pantainya bersih tidak terkena polusi-polusi air brother ya tidak lupa juga brother ya kita kasih garam kasar brother di media tanamnya saja ya itu dia secukupnya aja brother pemberian garam ini biasanya saya lakukan sebulan sekali brother dan perhatikan juga pemupukannya jadi pupuk yang saya pergunakan itu adalah daun santiginya sendiri dan dibantu dengan POC brother saya mempergunakan POC yang saya lakukan pada saat bersamaan dengan penyiramannya hanya saja dilakukannya tidak setiap hari brother cukup seminggu sekali aja kemudian perhatikan juga pemberian insektisida insektisidanya brother ya cukup satu bulan satu kali untuk jaga-jaga aja tapi kalau sudah terdampak brother itu bisa satu minggu dua kali atau tiga kali penyiraman brother dengan insektisida oke brother sekian dulu ya sharing saya tentang hobi dari santigi kita ini brother ya semoga bisa membantu kalian dan semoga santigi kalian sehat-sehat berserta kaliannya juga ya brother ya oke thank you see you next content bye bye sub indo by broth3rmax